Diri gue, 5 tahun ke depan pilihannya cuma 2. Kalau gak tetap jadi content creator, ya dipenjara lah. Kapan lagi tuh media yang ringan. Media yang ringan, media yang bisa dinikmatin sama semua orang. Media yang sangat tepat kalau kita mau mencari hiburan. Tapi bukan pendidikan. Tapi gak apa-apa, itu sah, itu sah. Karena kan menghibur dan mendidik, it's a too different thing dong. Gue juga mengakui konten-konten gue gak semuanya mendidik. Konten-konten gue menghibur. Jadi menurut gue sah-sah aja. Sebenarnya itu pertanyaannya menarik tuh. Kita disebut sebagai orang yang ingin bertahan hidup sih sebenarnya. Apakah kita adalah orang yang berkarya-berkaya? Gak juga sih sebenarnya. Kita lebih fokus ke invoice-nya sih sebenarnya daripada karyanya sih. Sebenarnya kita lihat apa platform yang bisa kita gunakan, kita pakai aja untuk bisa menyalurkan kreativitas kita. Dan kebetulan di saat yang sama, kreativitas kita nih kalau disalurkan bisa menghasilkan sesuatu. Yaudah kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, gue sama tretan muslim ini sebenarnya apa? Komedian dia, konten-kreativitas. Ya cuman orang yang memanfaatkan fasilitas yang ada aja. Jadi gini, di media mainstream itu kan terutama kalau kita bilang televisi ya, terutama televisi ya. Itu kan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita ucapkan di sana. Karena KPI tidak asik ya. Makanya ada beberapa hal yang kita tidak bisa ucapkan di sana gitu. Nah cuman kan kalau YouTube ini kan lebih-lebih-lebih longgar. Jadi kita di situ bisa lebih mengutarakan apa yang kita inginkan gitu. Makanya sebenarnya YouTube nih salah satu platform yang sangat oke untuk bisa jadi diri kita sendiri. Nah ini gue juga pengen ngasih tau. Kadang ada beberapa orang, gue ngeliat si ini stand up di TV gak pernah lucu. Sebenarnya itu bukan karena dia gak lucu. Karena pada saat dia mau stand up di TV, itu ada aturan tertentu yang mengharamkan si komik ini untuk tidak boleh bilang ini, bilang ini, bilang ini. Jadi sebenarnya secara tidak langsung aturan-aturan di TV itu membelenggu kreativitas stand up komedian yang sebenarnya basic artnya itu adalah freedom of expression. Pada saat freedom of expressionnya dibelenggu, kita gak akan pernah jadi kita yang seutuhnya. Makanya sebenarnya dengan adanya YouTube, kita lebih bisa menjadi kita yang seutuhnya. Walaupun memang resikonya dikejar ormas. Diri gue, 5 tahun ke depan pilihannya cuma 2. Kalau gak tetap jadi content creator, ya dipenjara lah. Kan gini, pada saat video ini di syuting kan RUKU HP-nya masih ditunda. Masih ditunda. Kita kan gak tahu ke depannya, karena setelah saya telah A, wah ini banyak sekali pasal yang bisa menjerat saya. Pilihannya 2, kalau gak tetap jadi content creator, ya saya dipenjara. Tapi ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan baik-baik aja. Mudah-mudahan baik-baik aja. Iya, iya. Jadi kita bakal ada acara IdeaFest Comedy, itu tanggal 4 Oktober. Itu acaranya di JCC. Jadi yang membedakan IdeaFest dengan acara festival komedi lain adalah, ini adalah komedi experience. Jadi pengalaman komedi. Biasanya kan di festival komedi lain itu kan, komedinya hanya satu arah. Dimana kita datang, ada performer komedinya, terus nanti dia berkomedi, that's it. Tapi kalau di IdeaFest ini, nanti kita bisa berinteraksi dengan semua line-up yang ada pada tanggal 4 Oktober itu. Selain akan ada stand-up comedy performance, nanti akan ada ruangan-ruangan lain dimana kita bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan komedian-komedian yang ada di sana. Jadi nanti akan ada diskusi di balik komedi itu gitu. Dan nanti lo akan tahu apa alasannya beberapa komedian menggunakan komedi-komedi satir, komedi-komedi apa yang mungkin kalau kita dengar sekiras, wah ini ofensif banget. Tapi nanti kita akan membuka ruang untuk tanya-jawab dan apa. Jadi menurut gue ini bagus banget. Terus yang kedua, kita punya namanya silent comedy. Silent comedy itu akan ada satu ruangan dimana nanti akan ada komiknya, performernya di sini, dia akan berstand-up. Terus nanti semua audiens di situ akan pakai headset. Jadi nanti itu nggak akan ada sound system, jadi suaranya itu nggak akan keluar dari ruangan. Jadi nanti materi si komik ini hanya akan didengar oleh penonton yang ada di dalam yang pakai headset. Kenapa? Karena kalau keluar dia bisa kena KUHP juga nih. Makanya kita pakai komedi headset nih. Jadi itu akan benar-benar komedi yang uncensored, akan menjadi komedi yang benar-benar keras. Tapi nanti lo bisa tanya, apa justifikasi dia menggunakan komedi? Akan ada ruangan terbuka untuk diskusi. Dan nanti akan ada boot-boot lain yang bikin kita bisa berinteraksi dengan line-up yang ada di sana. Jadi lebih dari sekitar acara komedi. Dan nanti ada banyak banget keseruan-keseruan di sana, nanti ada ruang pengakuan dosa. Jadi basically lo bisa masuk ke boot itu, lo bisa curhat apapun. Tapi nanti di situ nanti yang mendengarkan curhat lo adalah komedian-komedian. Dan dia akan memberikan solusi atas masalah lo gitu. Apakah masalah lo selesai? Ya belum tentu sih. Tapi paling nggak lo memiliki kelegaan lah. Tapi ingat, pastiin yang dateng nih orang yang asik gitu. Iya, iya. Iya. Jangan yang satu lagi ini yang anggota DPR. Aduh, jangan, jangan. Susah, susah. Gitu. Sampai jumpa. selamat menikmati